Kisah penciptaan Perjanjian lama percaya ada empat tradisi utama Jadi kalau saudara baca Saudara akan menemukan paling enggak empat gaya Empat gaya ada dalam kitab kejadian Kitab keluaran, kitab imamat, kitab bilangan dan lain-lain Belum lagi masing-masing kitab Jadi saudara melihat ada begitu banyak bagian dari kitab suci Seperti begitu banyak parts Yang mengherankan adalah Kalau ada begitu banyak parts Kenapa seluruh ceritanya harmonis ya Ini yang biasanya dikatakan kan Kitab suci kita terdiri dari 66 kitab 66 kitab dan seluruhnya harmonis Tapi saya katakan bukan cuma 66 kitab Tapi masing-masing kitab punya beberapa tradisi Saudara baca Matius, Markus, Lukas Saudara akan sadar Matius, Markus, Lukas Ada miripnya Tapi miripnya itu bisa dikelompokkan Saudara sadar Tiga penulis ini punya berbagai tradisi di baliknya Tradisi kehidupan Yesus di bumi Bukan satu tradisi Ada banyak tradisi yang herannya Tidak saling bertentangan Unik ya? Lalu Yohanes, Yohanes menulis dari sudut pandang yang sangat lain Dari tiga Injil Tetapi tetap secara kisah Melanjutkan kisah yang sama Alkitab adalah satu kisah Tapi terdiri dari banyak kitab Dari banyak tradisi Dari banyak pengertian Yang seperti terpecah-pecah Tapi begitu dikumpulkan Ternyata satu Terima kasih telah menonton!